hai 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 kembali lagi guys di channel youtube nyawidah formosa assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh niman hama oke guys di video kali ini aku mau masak ayam ya teman-teman aku mau masak ayam buat pientang majikan aku sehari-harinya ya oke mau tau gimana caranya ikuti terus videonya ya oke guys jadi ini dia ya ayamnya ayamnya itu aku udah dimasak dulu di Tienko ya supaya dagingnya itu lembut dan juga amoh ya enggak terlalu atau enggak terlalu keras maksudnya jadi aku dimasak dulu di Tienko ya dan disini aku pakai tokan atau tahu ya tahu seperti ini lalu di pinggirnya aku tusuk pakai peso biar nanti bumbunya meresap ke dalam dan ada daun bawang daun bawang itu cuma dipotong jadi dua aja yang ada jahe sama taswan disini ada bawang merah goreng gula pasir dan juga penyedap ya oke jadi disini cuma pakai kecap asin doang ya sama minyak wijen pokoknya enggak ribet oke langsung aja masukkan jahenya masak dulu jahenya sampai harum ya haus yang haus yang gitu lalu masukkan bawang putihnya nah lalu masukkan daun bawangnya daun bawang itu sengaja dipotong panjang-panjang ya lalu masukkan tokannya atau tahu aduk-aduk ya oh ya setelah sembarang digoreng ya lalu masukkan bumbunya dan ada masukkan kecap asinnya ya guys siangyo jangan terlalu banyak takut keasinan dan minyak wijen sedikit aja yang penting ada harum-harumnya gitu terasa minyak-minyak wijennya itu kayak gurih gitu loh nah oke jadi seperti itu ya masak pakai api besar lalu tambahkan air satu mangkuk kecil lalu diaduk-aduk ya teman-teman hingga merata meresap ke dalam tahunya oke seperti ini ya kalau udah dimasak lama di diemin jangan terlalu dikolek-kolek terus di diemin jadi seperti ini ya guys nanti kuahnya akan mengental dan sudah meresap ke dalam tahunya seperti ini lalu masukkan ayamnya nah jadi kalau ayamnya dimasak dulu pakai tienko jadi masak ininya tuh sebentar guys nggak terlalu lama ya jadinya simple soalnya kalau nggak dimasak pakai tienko nanti ayamnya tuh udah dimasak lama tapi daging ayamnya tuh masih keras guys nggak amoh jadi dimasak dulu pakai tienko ya biar daging ayamnya itu mudah digigitnya jadi akong atau ama tuh juga bisa makan soalnya kan amoh kalau atas kan nggak bisa gigit ini malah pada pati nyelip jadi nggak mau makan ayam lagi soalnya orang tua tuh males kepan gigi palsu kalau pati nyelip baru dibuka nah oke seperti itu ya guys pokoknya di diemin aja jangan terlalu dikolek-kolek terus di diemin paling dibaliklah dua kali atau tiga kali nah seperti ini ya guys kalau udah meresap pokoknya dimasak sampai meresap ya sampai kuahnya itu tinggal sedikit lah nah jadi seperti itu kan jadi itu meresap-sap pokoknya mudah banget simple dan terus juga ini enak asin tokan makan tokan juga udah kenyang oke guys sekian video kali ini bye buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang bye 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 bye